Hai dari segi marketing kita mengolah sosial media untuk promosi kemudian ada juga youtuber-youtuber yang datang review-review ya ya itu mereka datang sendiri atau memang kita ada kebetulan saya nggak pernah mengundang semua permintaan mereka karena bisnis kami ini tumbuh dari kekuatan mulut ke mulut jadi reputasi yang ada sekarang ya Hai terpupuk dari customer kita sendiri jadi sobat di BHK kembali lagi di podcast yang ke-29 sukses bersama YBHK baik sobat YBHK hari ini kita akan melakukan podcast dengan tema bersyukur dan inovasi telah hadir di podcast kita kali ini jujung alumni Tarsisius II tahun 1991-1994 baik untuk lebih jelasnya tapi sebelumnya kita akan melekas masker supaya lebih enak dan jelas dan sudah sesuai dengan protokol kesehatan baik silahkan jujung untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nama saya jujung saya lulusan dari SMP dan SMA Tarsisius II mulai bersekolah sejak 91 lulus tahun 97 oke baik baik eh sebelumnya di Tarsisius II ini tentu ada banyak yang jujung inget ya terutama nilai-nilai ketika di SMP Tarsisius II ini kebetulan periode ini periode yang penting dalam hidup saya karena saya tumbuh besar dewasa pendewasaan saya ya enam tahun SMP dan SMA ini saya belajar banyak karena Hai kami dari keluarga kecil dan Hai ayah saya selalu keluar kota untuk cari makan jadi biasanya di rumah ya cuman ibu dan adik gitu di sekolah saya banyak belajar dan banyak bertemu dengan pribadi-pribadi istimewa yang bikin kita dewasa lah Oke jadi pendewasaan bisa lewat teman-teman teman-teman dan guru-guru Oke ya salah satu nilai yang melekat atau apa ya masih teringat sampai sekarang tuh apa kayak banyak kayak 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 diri saya itu jiwa saya itu terbentuk eh sesuai dengan apa yang saya alami zaman dulu ya jadi saya masih mungkin termasuk orang zaman dulu gitu loh karena zaman-zaman itu kita punya eh di SMA itu kan pelajaran itu sangat strik ya matematika kita diajarin sama pamonang ya kan yang eh ya sudah terkenal lah ya lalu kemudian ketemu ibu Retno yang ngajar Inggris itu banyaklah dengan ibu Felicia jadi kalau teman-teman di Tarsisius harusnya pada angkatan itu semuanya sudah tahu gitu loh jadinya seperti apa ya begitu gitu loh Oke kayak gitu ya dari teman-teman kemudian ini jujung ini sebelum nih sobat tahu sebenarnya kerjanya saya setelah selesai SMA saya melanjutkan kuliah di fakultas hukum oke fakultas hukum berarti bayangan orang pasti jadi nggak jauh-jauh dari hukum ya beneran nih eh tapi saya nggak melanjutkan ke dunia dunia hukum karena situasi mem situasi hidup ya kondisi saat itu Hai memaksa memaksa kami untuk eh bertahan hidup dengan memulai bisnis jadi saat itu pilihan bisnisnya ya bisnis kuliner ya Oke siap-siap jadi kita saat ini keluarga kami punya satu restoran ya di Greenfield restoran seafood Oke jadi ada saung Greenfield seafood ya Iya oke bisa diceritakan bagaimana apa asal mula kemudian perjalanan bisa perjalanannya panjang ya kita mulai dari garasi rumah ya Oh jadi di garasi tuh jadi saat itu kita pindah dari rumah kontrakan kita di Slipi kontrak lagi satu rumah di Greenfield setelah kontrak main nekat aja buka garasi gitu jualan makanan di saat saat-saat itu juga saat-saat penting ya karena saat-saat mulai dari saat itu kita yang kerja semua orang gitu zaman sebelumnya saya kan papa mau sedemikian sulit kita kondisi saya enggak pernah tahu karena yang cari duit ya papa belum tahu ya pada saat itu semua papa saya motongin ikan mama saya masak di dapur saya ngurusin belanjaan dan administrasi semua dari situlah kita berjalan eh sampai hari ini dari tahun berapa itu tahun 99 waktu itu saya masih baru kuliah semester ke-6 Oh berarti sambil kuliah sambil sudah mulai menguliti bisnis jadi akhirnya 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 saya tinggal kuliahnya karena pekerjaan di rumah itu bisnisnya berkembang Hai jadi ya mulai dari situ kita fokus di bisnis ini tapi kuliahnya selesai nih ya kuliahnya selesai dengan sangat menyesal nggak selesai dengan sangat baik baik untuk yang kira-kira ketika menekuni dunia bisnis itu tentu bukan sesuatu hal yang mudah tinggal meskipun kalau tadi diceritakan oleh jujung ini tinggal meneruskan sebenarnya eh enggak juga sih kita mulai-mulai bareng jadi semuanya pada saat itu satu keluarga kita terlibat langsung gitu loh jadi ya syukur juga ya kita ada sekolah dikit jadi nggak bodoh-bodoh amat jadi aku aplikasinya ke 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 pekerjaan kita saat itu bisa gitu tadi berbicara tema tentang tema kita kembali tentang inovasi nah kira-kira ada bentuk inovasi dari apa Saung Greenfield ini kalau boleh dibilang kita inovasi yang paling penting di tempat kita itu kita restoran seafood yang sangat-sangat serius menangani kualitas makanan kita jadi eh khusus untuk kepiting saya boleh bilang semua itu udah the best di kita karena karena penanganan kita apa namanya penanganan kita sangat serius dan eh Hai ya memang itu modal saya gitu dari yang awalnya hanya keluarga kemudian berkembang kira-kira yang sampai sekarang ini sudah ada berapa karyawan untuk pernah pada saat yang paling besarnya kita pernah punya 200 karyawan dengan empat toko Oh tapi eh zaman udah berubah ya ya kos tinggi ya sekarang kita berpusat di satu toko saat berkaitan dengan bersyukur juga di tengah pandemi seperti ini ketika menjalankan bisnis tentu bukan hal yang mudah juga kira-kira apa yang bisa disyukuri dari pengalaman mungkin yang tidak mudah di tengah pandemi seperti ini orang di tengah-tengah mungkin di luar sana juga orang yang sudah punya bisnis sudah berkembang cukup besar kemudian eh melihat atau mengalami sesuatu kepurukan boleh di-share kan gimana ya namanya bisnis ada up and down ya eh kebetulan buat kami ini pandemi Hai pandemi kali ini bukan pandemi yang eh imbasnya terlalu terlalu berat gitu sebelumnya sudah ada badai yang lebih besar saya nggak malu mengutarakan ya bahwa karena sekolahnya orangnya nggak tinggi jadi nggak pinter juga gitu loh mengurus bisnisnya nggak pinter jadi ruginya banyak juga gitu loh sempet rugi sempet ya tapi bukan pas pandemi ya eh syukurnya pas pandemi kita sudah selesai konsolidasi jadi dari pandemi itu sempur kita seperti meristart lagi semuanya disitu ya jadi ketika pandemi eh permasa segala permasalahan yang sulit itu sudah tinggal ekor-ekornya terus kita dikasih kesempatan untuk eh berfokus pada pekerjaan kita apa yang kita suka kerjakan jadi kita bisa mengembangkan produk untuk dijual kemudian sosial media kita juga bisa tingkatkan kemarin itu jadi lebih syukur eh harusnya sih dengan kondisi sekarang lebih baik daripada kemarin tadi sempet diceritakan pernah terpuruk juga ya pernah jadi apa nih bagi sobat ya baka yang pernah mengalami di fase itu bener-bener terpuruk terus apa yang harus dilakukan nih Nah dari kalau menurut saya saya kan kita berkaca dari diri sendiri ya menurut saya eh kita harus selalu memikirkan kepentingan orang banyak enggak cuman ambisi sesaat ya keluarga besar kita keluarga inti kita itu nomor satu jadi eh kita harus sebelum melakukan tindakan apa-apa pastikan mereka aman dulu baru bertindak gitu kemudian eh yang satu hal yang penting lagi jangan minder kalau memang sekarang tuh masih disuruh sekolah atau apa ya karena sebetulnya menjalani pendidikan itu banyak untungnya ya untuk aplikasi hidup ya Oke jadi tetap pendidikan itu yang utama ya ya tetap orang harus tetap belajar ya harus belajar dan kalau bisa memilih kalau memang di meja itu ada pilihan jalan hidup beberapa ya misalnya berbisnis nggak usah terlalu cepat berbisnis juga nggak papa gitu loh karena eh kalau dengan fondasi yang yang kuat apa yang didapat akan lebih kuat gitu lebih banyak gitu ketika orang memiliki pengetahuan iya pendidikan iya akan jauh lebih 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 meningkatkan lagi keahlian skill teknologi itu akan membantu hasil yang lebih optimal gitu jadi untuk yang sound sendiri ini beroperasinya gimana jam berapa kita buka dari jam 10 pagi tutupnya jam 10 malam ya terkait dengan tema kira-kira ada punya nggak langkah-langkah inovatif gitu ketika menjalankan bisnis ini dari segi marketing kita mengolah sosial media untuk promosi kemudian ada juga youtuber-youtuber yang datang review-review ya ya itu mereka datang sudah atau memang kita ada kebetulan saya nggak pernah mengundang semua permintaan mereka karena bisnis kami ini tumbuh dari kekuatan mulut-mulut jadi reputasi yang ada sekarang ya Hai terpupuk dari customer kita sendiri jadi sangat penting ya menjaga Oh ya kualitas-kualitas itu penting dan kejujuran itu penting Hai buat kami kejujuran itu nomor satu memposisikan kita gitu loh kita eh kita nggak pernah nggak pernah nggak takut untuk membeli bahan baku yang mahal karena menurut kami semakin segar kesegar ya pasti ada yang beli gitu karena di restoran seafood itu skill itu nomor dua kesegaran itu nomor satu untuk modal kita gitu dah asal bahan baku kita segar ya udah pasti untuk membeli bahan baku ini sudah ada memang langganan atau ya kita punya mitra langganan pengirim ada supplier ada nelayan ya itu tetap atau ganti-ganti secara berkala diganti kalau memang ada penurunan kualitas karena kita berusaha mengkontrol kualitas kita harus yang terbaik dari yang terbaik berarti apa sih tipsnya ketika Oh ini barangnya bagus nih ini terjun langsung sampai hari ini untuk semua kepiting yang kami jual itu harus lewat tangan saya dulu karena barang itu bukan barang murah jadi mau nggak mau semua harus terjamin gitu kita mesti pastiin bahwa tamu tidak kecewa karena tamu berani bayar mahal kita harus realistis lah zaman sekarang zaman susah ya jadi mereka berani bayar mahal pasti ada sesuatu yang mereka mau dapatkan kan misalnya lobby bisnis atau apa atau untuk dikirim ke mitra relasi yang bisa jadi nggak boleh bikin mereka malu jadi ada harga ada ya itu mungkin itu yang itu yang bikin kita masih bisa bertahan karena reputasi kami adalah menjual kepiting yang kualitasnya terbaik di Jakarta jadi customer tahu kalau mau cari yang yang bagus ya di tempat kita jadi tetap selalu menjaga kualitas saya masih berharap teman-teman adik-adik ke depan gitu kalau bersekolah itu bisa ya ini pesan juga untuk sobat yang masih sekolah yang masih menempuh pendidikan nih pesan penting dari menurut saya penting ya kalau bisa masuk IPA karena ini zaman teknologi ya jadi kalau bisa kalau jangan pernah minder kalau memang habis kuliah terus harus kerja gitu loh karena saya udah ketemu banyak orang banyak temen ya Oke lah tahun 2010 saya kelihatannya hebat ya eh saya masih lebih diantara mereka gitu tapi ini tahun 2022 teman-teman yang tadinya masih kerja dengan orang masih masih baru masuk ke dunia kerja baru berkarir udah hebat-hebat pencapaiannya juga lebih karena nggak salah gitu loh sekolah juga emang emang modal itu bisa jadi penting penting juga ya berbedaikan itu penting makin ada kesempatan menempa ilmu itu hasilnya makin-makin bagus gitu ya ini sangat penting nih memang memang eh kalau boleh melihat itu ya yang lagi di depan mata jalanin sebaik-baiknya jangan sia-siakan terlalu jadi pesannya sangat dalam ya dan sangat penting bahwa yang semua orang mungkin berpikir nih yaudah pokoknya kerja gitu ya kerja aja ah sekolah enggak terlalu nomor sekian lah yang penting ada uangnya ayo nah tapi kan kita terima uang sekarang kita kan belum tahu 10 tahun lagi 20 tahun jalan hidup itu panjang loh ya jadi memang penting ya untuk tetap kita punya ilmu punya pengetahuan karena memang nanti kedepannya pasti akan sangat berguna Oh iya dan saya merasakan ini sendiri gitu loh eh menurut saya ya ini jadi balik lagi ya eh SM waktu SMP SMP SMA Tarsi untuk pelajaran Inggris ya tahun pertama itu diajarin nama Pak Rudy kemudian diterusin nama Ibu Retno di SMP SMA dengan Pak Agus kemudian Pak Tony eh menurut saya secara grammar nggak kalah loh lebih lebih maju loh dari lulusan Tarsi yang saat itu kalau memang belajarnya dari guru-guru itu secara ini udah bisa bikin surat bahasa Inggris yang bagus saya jamin itu saya rasa teman-teman semua merasakan kemudian gitu loh waktu-waktu ngejalanin belum belum tapi kesesudahnya mau kursus kayak apa juga enggak ini sebetulnya saya juga kursus di waktu itu sempat kursus lama gitu tapi eh fondasinya modalnya itu justru dari sekolah kita jangan pandang remeh itu oke terima kasih sekali ya eh dapat sekali untuk pesan-pesannya bagi sobat YPHK yang masih menempuh ilmu yang masih belajar ingin bukan sekarang di tuainya ya tapi nanti di dunia kerja itu sangat penting banyak sekali lah ya baik sobat YPHK cukup menarik ya pembicaraan hari ini semoga kita bisa memetik hasil dari pembicaraan ini bahwa perlu sekali diingat tadi pesan dari Jujung bahwa tidak ada kata terlambat tidak ada kata tidak penting kalau kita berbicara tentang belajar jadi intinya belajar itu sangat penting apa yang ada di depan kita apa yang sedang kita jalani hari ini dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan sungguh-sungguh dan nanti hasilnya akan kita tuai di kemudian hari seperti itu ya lebih kurang ya oke terima kasih atas kebersamaan kita hari ini terima kasih atas keadilan dan sharing-sharingnya semoga bisa menginspirasi sobat YPHK sekian podcast kita hari ini sampai jumpa selamat menikmati